Hai co-friends, untuk mengerjakan soal ini, ada beberapa jenis sudut yang harus kita ketahui. Pertama adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus di sini terdapat garis lurus BA, yang namanya garis lurus, total sudutnya 180 derajat. Apabila dari titik O ditarik garis lurus yang melewati titik C dan terbentuk dua sudut, yaitu Y dan X, ketika dijumlahkan, jumlah sudut mereka adalah 180 derajat. Ini disebut sudut berpelurus. Nah, kalau sudut bertolak belakang, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Seperti sudut ini sama dengan sudut ini, dan sudut yang berada di sebelah sini sama dengan sudut yang berada di sebelah sini. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, pada soal terdapat garis lurus AD. Di sini kita dapat membentuk sudut berpelurus, yang jumlahnya 180 derajat. Terdiri dari yang pertama, di sini ada sudut ABT. Jadi sudut ABT, kemudian ditambahkan sudut yang berada di sebelah sini, yaitu sudut CBT. Jadi sudut CBT di sini akan sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sudut ABT-nya itu kan 132 derajat. Ditambah dengan sudut CBT, di sini akan sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari sudut CBT, berarti tinggal 180 derajat, kita kurang dengan 132 derajat. Maka hasilnya dapat kita peroleh 48 derajat. Setelah kita peroleh sudut CBT, kita perhatikan segitiga yang berada di sebelah sini. Namanya suatu segitiga ketika dijumlahkan total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut CBT ditambah dengan sudut BTC ditambah dengan sudut TCB sama dengan 180 derajat. Nah, jadinya tinggal kita masukkan sudut CBT, tadi kan kita udah tahu, yaitu 48 derajat. Ditambah sudut BTC adalah 65 derajat. Di sini kita tambahkan dengan sudut TCB akan sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita cari sudut TCB, di sini akan sama dengan 180 derajat. Kemudian kita kurang, 48 derajat ditambah 65 derajat adalah 113 derajat. Maka dari itu, di sini dapat kita peroleh 60 derajat. Setelah kita tahu besar sudut TCB, di sini sudut TCB bertolak belakang dengan sudut FCD. Oleh karena itu, dapat kita tulis, sudut TCB di sini besarnya akan sama dengan sudut FCD. Karena mereka saling bertolak belakang. Jadi di sini sudut FCD sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.